Pelaku pembunuhan seorang pria yang tubuhnya dibiarkan di pinggir jalan akhirnya dibekuk polisi. Motif penganiayaan lantaran pelaku sakit hati, kurban berselingkuh dengan istrinya. Sepat burun saudara Turiman akhirnya berhasil ditangkap di rumah persembunyiannya di Provinsi Lampung. Ia merupakan pelaku pembunuhan korban atas nama Sunarto pada Februari silam. Dengan sadis, Turiman ini melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam hingga tubuh korban pun terkapar di pinggir jalan. Pelaku kini sudah dalam penahanan polisi dan terancam penjara selama 20 tahun. Sebelumnya saudara warga berupaya menolong Sunarto yang terkapar di jalan dengan luka parah. Peristiwa pada Februari itu terjadi di jalan raya Sumber Baru, Jember, Jawa Timur. Motif penganiayaan pelaku lantaran ia sakit hati, mengetahui adanya hubungan gelap antara korban dengan istrinya saat bekerja di Malaysia. Usai penganiayaan korban, saudara pelaku lalu membuang senjata tajam ke sungai untuk menghilangkan barang bukti dan kabur ke Provinsi Lampung. Selamat menikmati. Selamat menikmati.